Di episode sebelumnya, Upin dan Ipin terkejut tiba-tiba ada hantu sosok putih dengan rambut panjang di belakangnya, kemudian hantu itu menakuti mereka dan mobil van hantu balik kampung pun meneruskan pergi. Akhirnya aku mendapatkan apa yang aku cari, kalian akan kubawa ke markasku dan kujadikan santapan. Kurang ajar, berani sekali seseorang menabrak mobilku, aku tidak akan tinggal diam. Mobil apaan tuh? Kau bentuknya aneh banget sih, dan disana ada atok dalang juga, ada apa ya kira-kira? Mending aku kesana aja deh. Mobil apaan nih? Bentuknya kok aneh banget, tidak pernah aku melihat mobil van bentuknya seperti ini. Hei Aki Aki Tua, cepat menyingkir dari mobilku, atau ku tabrak motor bututmu itu. Enak saja kalau bicara, butut-butut begini juga bisa menang balapan melawan mobil vanmu. Upin, Ipin, apakah itu benar kalian berdua? Kenapa kalian diikat dan ada di dalam mobil berhantu seram ini? Ini gak bisa dibiarin, kebetulan di depan ada atok. Aku akan bilang sama atok dalang kalau kalian ada di mobil ini. Iya, iya, aku akan menyingkir dari depanmu. Ternyata itu benar Upin sama Ipin. Aku tidak bisa membiarkan hantu itu membawa kedua sahabatku. Aku harus segera memberitahu kawan-kawan dan opah dan tok dalang. Kemana lah Upin sama Ipin ni? Ros, kau tengok tak adik-adik kau? Sudah sore mereka belum pulang juga. Ayam goreng dah siap di meja makan padahal. Ros pun juga tak melihatnya opah. Kemarin mereka bilang ingin mencari tau mobil van yang berkeliling di kampung kita. Ya sudahlah kalau macam tu, kau carilah mereka Ros. Opah risau ni kalau mereka belum balik. Baik opah, Ros akan cari mereka berdua. Kebetulan sekali bertemu kau Jarjit, Kak Ros nak tanya. Kamu tahu Upin sama Ipin pergi ke mana gak? Dari tadi mereka belum pulang sama sekali. Kak Ros, itu yang Jarjit nak kasih tau. Tadi Upin sama Ipin di bawah hantu mobil van. Jarjit curiga itu mobil van hantu balik kampung. Amboi, jangan nak bercandalah. Opah dah risau kalau Upin Ipin tak balik. Kalau kamu orang tau, cepatlah kasih tau. Hari dah mulai malam ni. Jarjit tak bercanda Kak Ros. Tadi juga ada tok dalang di sana. Kita kena bagi tau opah sama tok dalang. Ini sudah sangat gawat Kak Ros. Apa benar ya? Yang dikatakan Upin sama Ipin kemarin soal mobil hantu van. Tak boleh jadi ni. Jangan-jangan hantu mobil van itu memang betul ada. Ya sudah Jarjit, sekarang kita ke rumah tok dalang. Habis itu kita kumpulkan semua orang. Siapa tau Upin Ipin bisa ditemukan. Go, go, go. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Jarjit Kak Ros, tok dalang dan warga kampung Durian runtuh untuk mencari Upin dan Ipin? Halo anak-anakku tersayang. Apa kalian ingin makan sesuatu? Kami hanya ingin pulang ke rumah. Cepat lepaskan kami dasar hantu jelek. Kami ingin bertemu Kak Ros dan opah. Berani sekali kalian berbicara seperti itu. Apa kalian memintaku untuk memakan kalian berdua di sini? Oh, no. Oh, no.